Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia toli-toli dipancar luaskan dari kawasan puncak Kabinuang 93. Pendengar dalam sesi dialog interaktif pagi hari ini, saya Susanti Akataba bersama Anda dan kita akan membahas mengenai pinjaman kooperasi ilegal yang berbuah masalah. Di toli-toli pendengar ada beberapa pelaku usaha yang mengeluhkan praktek kooperasi ilegal, dimana mengincar usaha mikro dengan bunga yang cukup besar. Bahkan sebagian dari mereka terpaksa gulung tikar karena tidak mampu membayar pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan berkedok kooperasi, tetapi nyatanya tidak menjalankan praktek-praktek perkooperasian dengan benar. Nah pagi ini kami akan bahas atau kami akan hadirkan diskusi soal bagaimana kemudian upaya untuk mencegah pinjaman kooperasi yang pada akhirnya merugikan warga, khususnya pelaku usaha. Dan kami punya narasumber pendengar yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu ada Pak Gamal dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gamal. Baik ini belum terdengar suara saya, di studio juga sudah hadir Bapak Dr. Andes Ali Sadi, Kepala Bidang Pengawasan Kooperasi, Dinas Kooperasi UMKM Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Ali Sadi. Terima kasih sudah hadir di studio Pak Ali. Kemudian kita nanti akan hadirkan Muhammad Nur Aziz, Sarjana Ekonomi, Kepala Unit Mikro Bank Mandiri Toli-Toli. Ini sudah bergabung mungkin ya via Zoom, saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Muhammad Nur. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di RRI Toli-Toli Pak Muhammad Nur. Tetapi mungkin sebelum kita mulai diskusi, saya akan hadirkan terlebih dahulu beberapa pendapat publik tentang kooperasi ilegal yang kemudian dijalankan prakteknya di Toli-Toli. Kabarnya dalam opini publik RRI, bahkan ada yang dari Kabupaten Pak Rimo yang justru datang untuk menjalankan praktek ini di Toli-Toli. Nah kita akan dengarkan terlebih dahulu pendapat publik tentang praktek kooperasi ilegal ini. Tinggi sekali bunganya. Macam ada kan ini tetangga biasa, dia bilang bagus kata yang bayar per minggu tuh tuh. Sudah big semua, tidak mau bayar, pindah. Tidak ada sudah di sini, barang-barangnya diambil. Iya, karena kita belum tahu botoli ya ambil saja. Itu pinjaman kooperasi harian, hari-hari yang Rp40.000. Ambil Rp1 juta itu, hari-hari yang Rp40.000. Jadi kayaknya orang tobat karena hari-hari menagi. Terpaksa dimampukan untuk membayar itu Rp1 juta, ada kalanya ya dihitung uang kosana berapa, Rp1 juta ya sudah selesai. Itu kan seperti dibangkan mesti ada jaminan. Ada segala-galanya itu surat menyurat tanpa semua. Kalau itu tidak ada sama sekali jaminan. RR Baik, itu tadi pendapat publik Pak Ali Sadi, kemudian Pak Muhammad Nur Aziz yang sudah mendengarkan. Saya coba menyapa lagi Pak Gamal dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gamal. Pak Gamal sudah mendengarkan suara saya Pak. Ya, dengar. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir pada pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah semuanya sehat-sehat Pak Gamal. Semoga di OJK Palu dan seluruh staffnya juga sehat-sehat. Tetapi Pak Gamal saya akan mulai terlebih dahulu diskusi ini. Tadi sudah ada beberapa opini publik yang kami hadirkan begitu Pak. Terkait dengan praktek kooperasi ilegal. Saya mau terlebih dahulu ke Pak Ali Sadiq. Tentu Pak Ali, ada data-data yang mungkin sudah dihimpun oleh Dinas Kooperasi UMKM. Ini tren kooperasi ilegal yang bekerja atau berpraktek di toli-toli. Ini bagaimana trennya Pak Ali? Silakan Pak Ali. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ini momen hari ulang tahun kooperasi. Saya mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun kooperasi ke-74. Mari kita wujudkan kooperasi agar kooperasi bisa mandiri dan merakyat. Terkait diskusi kita pada hari ini, kooperasi ilegal memang ini menjadi tantangan kita di Dinas Kooperasi. Memang ada beberapa yang kami temukan kooperasi ilegal, punya badan hukum, tapi praktek kesehariannya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perkooperasian. Nah, oleh karena itu mungkin ini saya berharap kepada anggota kooperasi dan masyarakat pada umumnya agar hati-hati untuk menggunakan jasa layanan kooperasi. Kalau ini kita hanya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang memilih kooperasi yang memang betul-betul menjalankan prinsip-prinsip perkooperasian. Baiklah, berarti dari hasil deteksi Dinas Kooperasi UMKM Kabupaten Tolitoli, mereka ini ada juga yang punya badan hukum tetapi menjalankan praktek kooperasi yang tidak sesuai? Iya, ada memang ada beberapa, tapi ini kan kita hanya bisa memberikan laporan, kemudian memberikan edukasi kepada kooperasi-kooperasi tersebut agar merobat pelayanannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip perkooperasian. Kalau sesuai dengan prinsip-prinsip perkooperasian Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke publik. Kita tidak ingin pastinya kooperasi ini tercoreng namanya karena seperti Bapak sampaikan tadi harus merakyat begitu ya, bisa mensejahterakan juga apalagi dalam situasi pandemi. Nah, kalau kemudian ada yang mengatasnamakan kooperasi, punya badan hukum kooperasi tetapi prakteknya tidak sesuai dengan aturan, ini bagaimana? Sebenarnya prinsip yang betulnya seperti apa harusnya Pak Ali? Kalau prinsip perkooperasian itu kan mulai dari anggota untuk anggota dan kembalinya kepada anggota. Dan ini kita tidak pernah merekomendasikan itu bunga harian. Apalagi setiap hari kita seperti yang kita sudah saksikan tadi, testimoninya itu memang sangat meresahkan. Dan ini memang menjadi tantangan kita khususnya di dinas kooperasi. Bagaimana menertibkan kooperasi ke depan ini, apalagi ini kan termasuk salah satu PCVC Bapak Bupati. Bagaimana penguatan kooperasi bukan hanya dari faktor dari sisi kelembagaan, tapi juga adalah sistem layanan dan usaha. Nah ini sangat kita optimis ke depannya ini kita bisa tertipkan, apalagi di dinas kooperasi ini sudah ada pejabat fungsional kooperasi, pejabat pengawas fungsional. Nah ini memang tugasnya betul-betul bagaimana mengawasi secara ketat tentang praktek-praktek atau tentang layanan kooperasi yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli. Baik, sebelum saya ke Pak Gamal dan juga dari pihak perbankan Pak, sebenarnya bunga yang diatur begitu Pak oleh dinas kooperasi UMKM Kabupaten Tuli-Tuli yang mungkin publik juga belum tahu ini berapa persen sebenarnya yang boleh diterapkan ketika mereka menjalankan praktek kooperasi Pak? Kalau bunga dinas kooperasi itu tidak mengatakan tentang bunga yang diterapkan oleh gerakan kooperasi. Tetapi ada aturan undang-undang pastinya yang bisa disampaikan. Tidak ada aturan undang-undang atau yang mengatakan tentang bunga. Nah cuma ini kan dari sisi dari kelembagaan kooperasi itu, itu menyepakati tentang bunga yang diperlakukan oleh kooperasi tersebut. Ini bukan ditetapkan oleh dinas dan juga bukan ditetapkan oleh pengurus tapi disepakati oleh anggota. Nah kalau prakteknya mereka sampai tinggi sampai 45 persen Pak, 40 persen, 30 persen ini bagaimana? Ini kesepakatan juga kan yang terjadi di antara mereka. Nah sepanjang pengetahuan kami, pantauan kami di lapangan itu tidak disepakati oleh anggota karena ini tidak menggunakan anggota itu hanya nasabah. Jadi nasabah yang tidak terkait dengan kelembagaan itu. Nah setelah meminjam, selesai peminjaman sudah selesai. Kalau kita di dinas kooperasi, kita sesuai dengan prinsip-prinsip prokoperasian, itu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, juga ada simpanan sukarela yang mengikat anggota kooperasi terhadap itu kooperasinya. Karena kooperasi ini adalah, anggotanya adalah pemilik sekaligus pengguna jasa layanan kooperasi. Dan selama ini itu tidak dijalankan oleh mereka Pak ya? Ada sebagian. Sebagian menjalankan? Mungkin sebagian besar? Apakah sebagian kecil? Sebagian besar menjalankan seperti itu, tapi ada sebagian juga yang tidak menjalankan. Cuma ini kan yang memang, yang juga ada tidak punya badan hukum. Yang saya harin mungkin yang seperti tadi itu, itu yang kita temukan juga ada tidak menggunakan badan hukum kooperasi. Ini yang liar ini banyak, yang di pasar-pasar kita temukan, pinjaman yang perorangan, apa segala macam. Dan ini memang sangat meresahkan, dan ini merugikan kooperasi sebenarnya. Baiklah. Tapi ditahan di situ dulu Pak Ali, saya coba ke Pak Gamal. Saya ingin minta pendapat Pak Gamal dari Otoritas Jasa Keuangan, menanggapi opini publik tadi, kemudian penjelasan dari Pak Dr. Rades Ali Sadik, selaku Kabit Pengawas Kooperasi Dinas Kooperasi UMKM. Silakan Pak Gamal. Baik, terima kasih Pak Santi, Pak Ali Sadik, yang saya hormati. Dan mungkin apa ya, pendengar ya yang lain, dari sekitar seperti itu. Jadi jelas tadi ya, disampaikan publik ini memang menjadi keresahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa akses pemodalan dalam meningkatkan usahanya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa seharusnya perlu dilakukan edukasi ya, baik oleh lembaga jasa keuangan, maupun dari perbankan, dan semua yang berkecimpung di dunia. Ini termasuk juga kooperasi untuk lebih memberikan ayanan seperti tadi. Berbagai sebenarnya fasilitas yang disediakan industri jasa keuangan, itu kredi-kredi kecil ya, seperti ada kur dan sebagainya, yang memang dari sisi persyaratan itu sangat sederhana. Jadi sebenarnya yang disasar sebenarnya hal yang seperti inilah. Inilah salah satu bentuk pemerintah ya, mengupayakan agar usaha-usaha yang sangat produktif ini bisa dibantui di tengah situasi saat ini. Karena kita tahu bahwa selama ini memang sangat berat ya, kondisi kita ini. Namun demikian, mudah-mudahan ya, saya sedikit sebentar, mohon izin Mbak Santi, Pak Sadik, bisa saya langsung aja, langsung ke ada beberapa tayangan, saya percepat aja ya, tayangan saya sudah sampai setengah jam, tidak, tidak sampai paling 20 menit lah, mohon izin waktunya. Biar gambaran dan edukasi ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa dipahami, setidaknya itu memberikan pembelajaran atau sedikit pengetahuan bagi saudara-saudara kita yang perlu mengetahui dan sangat membutuhkan di saat ini. Baik, silahkan mungkin Mbak Risa, silahkan bantuin saya. Pak Gamal, tetapi sebelum masuk ke penyampaian informasi yang ingin disampaikan oleh Pak Gamal, saya ingin tanyakan dulu Pak, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ali, bahwa sebenarnya ada kooperasi yang dia memiliki, mereka itu memiliki legalitas dalam kelembagaannya resmi, begitu, tetapi menjalankan praktek-praktek yang justru di luar aturan, begitu, tidak seperti kooperasi yang seharusnya. Nah, di mana posisi OJK di sini Pak, untuk kemudian melakukan pengawasan terkait praktek-praktek seperti ini Pak Gamal? Ya, baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi gini, kooperasi, ya saya jelasin, ini kooperasi ya, kooperasi itu tidak menjadi pengawasan OJK, karena ada lembaga khusus yang menangani, yaitu dinas kooperasi dan UMKM. Jadi OJK ini mengawasi hanya industri biasa keuangan lainnya, keluar dari kooperasi itu. Jadi tugas kami, sebenarnya selain kooperasi ini, itulah yang menjadi tugas dari otoritas jasa keuangan, seperti misalnya perbankan, ya, industri keuangan non-bank lainnya, pasar modal, dan industri biasa keuangan yang lain seperti misalnya pegadaian, ya, PNM, dana pensiun, listing, ya itu. Tetapi di tingkat pusat, Pak Gamal, ada juga kemudian yang diamankan oleh OJK, begitu yang kita lihat referensinya, berkedok kooperasi ilegal, tidak punya badan hukum, dan ini terjadi juga, Pak, di toli-toli. Bahkan dalam opini publik RRI, bahkan ada dari Kabupaten Parimo, yang datang ke toli-toli untuk menawarkan, dengan berkedok kooperasi. Ini kan, apakah ini menjadi ranah dari OJK, ketika mereka tidak punya badan hukum, dan mengatasnamakan kooperasi, merajalela di daerah-daerah, bahkan sampai ke desa-desa, Pak Gamal. Ya, jadi ada pun bentuk penawaran, atau beroperasi di daerah, seperti kooperasi, ya, yang mengatasnamakan kooperasi, tetapi praktiknya sebenarnya tidak sesuai dengan reda-reda prokoperasi yang tadi. Ini kita ada namanya Satga Swasfada Investasi. Jadi SWI ini, ya, Satga Swasfada Investasi ini, masing-masing daerah di Indonesia ini sudah terbentuk. Jadi contoh di Jakarta itu kan sudah berjalan. Nah, untuk wilayah Sulawesi Tengah, kami sudah membentuk juga, itu kurang lebih ada 12 lembaga dan, apa namanya, lembaga yang terkait di dalamnya. Kalau boleh saya sebutkan nama-namanya, ya, itu ada kepolisian daerah, ya. Jadi ada kepolisian, ada kejaksaan, nah ini dia, ya, inilah. Jadi SWI daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini melakukan fungsi koordinasi dengan instansi terkait. Contohnya tadi, kooperasi. Jadi kita berkoordinasi dengan dinas kooperasi di daerah untuk melakukan identifikasi terhadap kegiatan perkooperasian yang sebenarnya menyimpang dari undang-undang ini. Oke. Kemudian, Pak Gamal, setelah dilakukan identifikasi, saya mau izin dulu ke Pak Muhammad Nur Aziz, karena Pak Gamal ini waktunya terbatas, hanya punya 20 menit, begitu Pak Nur Aziz. Saya harus lebih banyak dulu ke Pak Gamal, ya, untuk kita gali sebelum Pak Gamal off nanti dari diskusi kita, karena ada agenda lain. Pak Gamal, kemudian dari hasil identifikasi itu, Pak, spesial untuk Sulawesi Tengah, misalnya Pak Rimobol dan Tolitoli, masukkah dalam daftar wilayah-wilayah yang sebenarnya marah kooperasi-kooperasi ilegal, bergedok kooperasi, tetapi sebenarnya prakteknya ilegal. Karena dalam opini publik tadi, Pak, ada publik yang mengatakan, ini sudah 8 tahun berjalan, terkesan ada pembiaran begitu, Pak Gamal. Oh, iya, ini. Nah, ini sebenarnya sangat kami butuhkan. Jadi, dengan terbentuknya Satgat Waspada Investasi ini, itu justru ruang bagi kami berkoordinasi dengan instansi terkait, dinas-dinas yang ada di daerah. Jadi, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, masyarakat atau siapa publik yang mengetahui, silakan melaporkan ke Satgas Waspada Investasi. Ya, untuk kami lakukan identifikasi, verifikasi, dan berkoordinasi dengan para, apa namanya, anggota Satgas Waspada Investasi ini. Nah, sekretariatnya itu ada di OJK. Jadi, memang OJK tidak dalam kapasitas langsung melakukan pengawasan terhadap kooperasi itu, namun, kami berkoordinasi. Jadi, tentunya kami mengajak dinas kooperasi yang memiliki kewenangan yang luas untuk saat ini. Selama ini sudah ada laporan tidak, Pak? Atau sudah ada koordinasi tidak? Karena ditoli-toli, misalnya, prakteknya sudah 8 tahun berjalan, sudah pernahkah ada koordinasi dari Satgas, seperti dinas kooperasi UMKM, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain, ke OJK bahwa ini loh, ditoli-toli ada praktek ini berjalan sudah lama, begitu? Ya, ini Mbak Sati, sampai sekarang kami belum menerima pengaduan secara tertulis, maupun dari informasi lisan. Jadi, itulah sebabnya kami beberapa waktu yang lalu membentuk kembali, menguatkan kembali Satgas Waspada Investasi ini. Jadi, ini kita di tengah pandemik ini kan kita harus lebih mengoptimalkan organisasi ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang memanfaatkan kesempatan di saat COVID sekarang ini. Di mana pembatasan-pembatasan di mana-mana, tentunya orang yang memiliki uang, ingin mencari atau mendapatkan keuntungan dengan secara instan, investor-investor juga yang menawarkan produk-produk yang notabene adalah tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan, itu juga memanfaatkan situasi sekarang ini. Nah, untuk itu, kami dari SWI, daerah Provinsi Sulis Tengah, ini sangat berharap ada informasi dari masyarakat, dari dinas, silahkan disampaikan. Kami akan melakukan tindakan, karena tugas-tugas daripada SWI ini kan pencegahan. Jadi, kita memiliki tugas pencegahan ini yang sangat kami perlukan. Kami akan berkoordinasi, di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bank Indonesia, ada kantor. Jadi, kita tidak mungkin OJK berjalan sendiri. Baik, Pak Gamal, saya tahan di situ dulu. Pak Gamal, saya coba sedikit tanyakan ke Pak Dr. Dr. Adas Ali Sadik, sebelum nanti kembali ke Pak Gamal. Pak Ali, ternyata dari OJK sendiri, sudah ada satgasnya dan membutuhkan koordinasi dari daerah-daerah. Kalau tadi Bapak gambarkan bahwa iya, memang kita sudah deteksi praktek-praktek seperti ini. Mengapa kemudian tidak berkoordinasi dengan OJK, Pak? Melalui satgas-satgas yang ada supaya tidak mereka ini terkesan dibiarkan menjalankan praktek ini yang meresahkan, Pak? Ya, jadi kami juga dari pihak Dinas Koperasi berterima kasih kepada OJK yang membuka ruang. Jadi, mungkin seperti yang disampaikan tadi, itu mungkin terkait dengan laporan, memang kita akui selama ini kita belum berkoordinasi dengan OJK, tapi hari ini kami dari Dinas Koperasi berterima kasih kepada OJK yang membuka ruang yang seperti itu. Mudah-mudahan apa yang ditemukan nanti ke depannya ini kita tidak lanjutkan dengan OJK. Mungkin juga kami dari pihak Dinas Koperasi meminta kepada OJK agar membuka paling tidak kalau ada sekretariat di Kabupaten Tuli-Tuli tempat aduan atau tempat kita melapor ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkooperasian dan ini merasakan kepada masyarakat nah tentu kita cepat berkoordinasi atau langsung berkoordinasi kepada pihak OJK. Selama ini terhambatnya di situ Pak ya karena belum ada. Oke, coba saya tanyakan ke Pak Gamal ini bagaimana Pak Gamal mau berkoordinasi tetapi mungkin masih belum belum ada sekretariatnya dan lain-lain sehingga menjadi sulit untuk dikoordinasikan hal yang mendesak ini Pak Gamal Ya, volume suaranya belum saya dengarkan Pak Ya, silakan Pak Gamal Saya minta terima kasih sekali dengan Pak Ali Sadik ya jadi inilah fungsi kita koordinasi ya kita ketemu pagi ini akhirnya bisa jadi terang ya pada prinsipnya kami siap membantu Bapak kami siap berkoordinasi kami dari OJK tentu akan bekerjasama dengan teman-teman dari anggota Satgas ya dan kita akan sampaikan bahwa di daerah kita ini tepatnya di daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya itu ada beberapa informasi penting yang harus kita perlu mengidentifikasi namun demikian yang paling penting adalah kami diberikan informasi yang jelas ya yang kira-kira bisa kita lakukan verifikasi lebih jauh kita bisa memantau dan sebagainya namun yang paling penting adalah ini akan menjadi perhatian kami ya perhatian kita semua ya termasuk Satgas ini untuk akan menyampaikan bahwa kepada masyarakat dan kepada publik ya terima kasih kepada RRI toli-toli ini satu media yang sangat aktif untuk mencegah penyebaran daripada kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan kooperasi yang sebenarnya ya karena kooperasi sebenarnya tidak mengatur seperti tadi yang dijelaskan Pali Sadik ini sangat menyimpang dari tugas dan usaha jenis usaha maupun tujuan usaha dari kooperasi Pak Gamal karena ini Anda cuma kasih kami waktu 20 menit Pak Gamal ini kita sudah berarti sudah hampir 20 menit saya minta waktu Anda ini di bagian akhir Pak Gamal sebelum saya nanti ke Pak Muhammad Nur Asis dari pihak perbankan kita sudah dengarkan tadi opini publik dan tadi gambarannya bahwa OJK akan segera berkoordinasi untuk menghentikan praktek-praktek ilegal seperti ini tetapi tadi dari opini publik yang kami hadirkan di awal ternyata masyarakat itu ingin mendapatkan bantuan modal yang bunganya kecil begitu dari pihak perbankan apalagi di tengah pandemi seperti ini hanya saja menurut mereka aksesnya sulit begitu ya banyak persyaratan yang harus dipenuhi mereka juga pendidikannya mungkin dibawa rata-rata nah ini bagaimana Pak OJK menekankan kepada pihak perbankan yang di sana ada bantuan-bantuan sebenarnya bunga rendah dan lain sebagainya bahkan ada yang tanpa anggunan ya seperti itu ini bagaimana menekankan supaya mereka dipermudah sehingga tidak memilih kooperasi ilegal ini sebagai salah satu sarana mereka mendapatkan modal Pak ya jadi gini kami dari OJK selalu koordinasi dengan teman-teman dari industri jasa keuangan khususnya perbankan karena di perbankan ini kan ada beberapa bank khususnya bank-bank imbara itu yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan dana dalam bentuk vitalnya fasilitas kredit kur ini dengan persyaratan yang sangat sederhana nah harapan kita bahwa teman-teman yang ada di daerah ini adalah satu pilihan ya satu cara ya yang paling tepat sebenarnya untuk diberikan bantuan kepada usaha-usaha ini tadi karena ketidakpahaman ketidaktahuan masyarakat kita ini jadi kami minta teman-teman yang ada di daerah khususnya yang ada di perbankan yang memiliki tugas untuk menyalurkan kur ini melakukan edukasi melakukan edukasi mencari informasi tentang pedagang-pedagang atau usaha-usaha kecil atau mikro mana yang sangat membutuhkan tentunya perlu diberikan apa namanya memberikan pendekatan memberikan solusi untuk mengatasi ini sehingga mereka tidak memilih untuk alternatif ke kooperasi-kooperasi yang disinyalir tadi sebagai kooperasi yang penyimpang tadi itu sebenarnya sasaran jadi mungkin teman-teman saya dari perbankan kalau ada hadir silakan aja saya yakin BRI Mandiri BNI itu memiliki fasilitas kur ya dan itu sangat kepat untuk membantu pengusaha kecil kita tadi yang usaha-usaha mikro kita yang ada di pasar-pasar baik coba saya tanyakan ke Pak Muhammad Nur Asis ya Kepala Unit Mikro 2 Bank Mandiri toli-toli Panur Asis kita tentu juga prihatin dan sedih kalau kemudian masyarakat kita di tengah pandemi mereka justru berurusan dengan kooperasi ilegal yang sebenarnya tidak membuat mereka untung malahan bermasalah di kemudian hari banyak yang terpaksa gulung tikar usahanya karena mencari hanya untuk membayar utang nah sudahkah kemudian dari perbankan yang seperti dikatakan Pak Gamal ada dana yang dikasih oleh pemerintah turun ke bawah untuk mendeteksi siapa sih mereka yang bisa kita bantu dengan dimudahkan persyaratannya begitu Pak Nur Asis oke terima kasih Mbak Santi kalau kami dari pihak perbankan tadi saya menanggapi sedikit terkait penyampaian bahwa banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online berkode kooperasi nah itu menurut saya dari sebagai orang yang bekerja di sektor keuangan itu karena masyarakatnya masih unbankable atau belum terliterasi terkait cara berbank belum terliterasi keuangan nah kalau kami diperbankan saat ini kami sudah menyalurkan yang namanya program kredit usaha rakyat dimana disini kredit usaha rakyat itu ada yang namanya unsecure dengan secure biasanya kan itu dan sektor-sektor usaha penyaluran kur itu di kami ada beberapa contohnya sektor pertanian kelautan dan perikanan industri pengolahan konstruksi dan lain-lain sebagainya nah itu kami di bank mandiri khususnya di toli-toli ini di unit saya sendiri itu di unit toli-toli 2 kami sudah menyalurkan sekitar 8 miliar untuk penyaluran kur di sendiri itu kami sudah menyasar ke semua daerah di toli-toli kami melakukan mapping potensi misalnya di daerah sini potensinya apa kan kalau misalnya di toli-toli itu potensi yang besar itu kayak potensi cengkeh pertanian penangkapan ikan ke lautan nah karena kita tahu jadi jadi biasanya itu kita kita kan punya tim marketing nah biasanya tim marketing itu yang menyasar yang mana calon-calon debitur yang memiliki kriteria-kriterian sesuai dengan ketentuan-ketentuan kur yang telah ditetapkan baiklah Pak Nur Asis Anda mengatakan kita punya mapping begitu ya datang juga ke daerah-daerah tertentu yang dinilai punya potensi tetapi nyatanya Pak Nur Asis ini masih banyak warga yang justru terjerat dengan sistem kooperasi ilegal ini tadi dalam opini yang saya hadirkan di awal ada yang mengatakan kita sulit begitu ya harus urus ini harus ada jaminan ini dan itu begitu sehingga mereka berat untuk datang ke bank nah ini apakah mereka-mereka ini disasar juga oleh bank untuk diberikan edukasi bahwa ini ada dana pemerintah dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan dengan bunga mudah begitu kalau itu iya kita sasar Mbak soalnya kita infokan kepada masyarakat bahwa perbankan sekarang ini menyalurkan kur dengan bunga rendah yaitu 6% efektif per tahun nah itu kita infokan ke nasabah biasanya kita lakukan secara word of mouth biasanya itu kalau sudah ada nasabah yang kita setujui dicairkan misalnya kreditnya kita infokan ke dia diinfokan ke ke apa ke teman-temannya yang punya usaha sejenis bagaimana dengan mereka yang tidak punya anggunan Pak beberapa yang kami temui mereka tidak punya harta yang bisa dianggunkan begitu karena usahanya jual-jualan di pinggir jalan misalnya dan ini menjadi sasaran kooperasi ilegal tersebut Pak ya itu biasanya kalau dari kami pihak perbankan kan dia tidak memiliki agunan biasanya kita bertimbangkan lagi kita lihat lagi tarik datanya kita kan biasa kalau menyalurkan kredit biasa kita tarik data pinjamannya apakah dia sudah pernah punya riwayat sebelumnya berdasarkan data silik OJK nah biasanya kita sebagai pengamanan di perbankan kita biasa meminta namanya moral obligo atau misalnya agunan tambahan misalnya kalau limitnya sampai berapa kita mintakan agunan moral obligo misalnya dia punya kendaraan bermotor kita mintakan agunan kendaraan bermotor tapi kalau cuma untuk 1-2 juta boleh ya 1-2 juta tanpa agunan diperbolehkan kan diperbankan karena biasanya kursus permikro itu tanpa agunan iya kursus permikro itu tanpa agunan namanya unsecure kalau kita diperbankan baiklah nanti kita lanjutkan lagi nanti saya akan minta opini publik untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Nur Asis sudah seperti itu memang selama ini atau bagaimana tapi mungkin saya akan akhiri dengan Pak Gamal saya ingin minta dulu closing statement dari Pak Gamal kita bicara soal kooperasi ilegal Pak Gamal selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah kemudian kita berharap tentu praktek ini tidak terus terjadi segera ditertipkan dan di sisi lain masyarakat juga ada solusi Pak mereka yang berada di golongan ekonomi bawah sehingga mereka ini bisa mudah mendapatkan modal di tengah pandemi yang ekonomi sulit seperti sekarang ini Pak Gamal ya silakan ya baik-baik jadi tadi ini disampaikan oleh rekan saya dari toli-toli dari Bama Mandiri itu memang sudah jelas ya kita di perbankan itu kan semua sudah punya aturan sudah punya skim yang mengatur tentang itu mungkin memang kita tidak kita tidak memungkiri bahwa ada satu dua yang luput dari pengamatan teman-teman namun demikian secara keseluruhan kita sudah melaksanakan tugas ya untuk membantu dari realisasi ikut yang disampaikan tadi itu menunjukkan bahwa toli-toli sudah diberikan fasilitas dan dinikmati oleh beberapa usaha-usaha kecil kita bahkan yang tadi dipertanyakan Mbak Santi yang tadi kecil yang namanya super mikro ya ini adalah hal yang sangat kecil namun demikian yang perlu sedikaskan bahwa analisis atau asesmen yang dilakukan oleh teman-teman di perbankan itu terkait dengan pemberian kredit yang khususnya tidak memiliki agunan itu tentunya berdasarkan data data dari slik untuk memastikan apakah yang bersangkutan ini pernah memiliki riwayat pinjaman dan bagaimana performance atau bagaimana hasil daripada pinjaman yang diberikan apakah selama memiliki pinjaman ini bermasalah atau tidak tentunya kalau bermasalah ya teman-teman dari perbankan akan berpikir gitu untuk memberikan bantuan nah ini biasanya masyarakat ini karena merasa teribet merasa susah berurusan dengan hal yang seperti ini dia mengambil dengan alternatif lain ini juga kita biasa mendapatkan pengaduan seperti ini ya yang kedua terkait dengan masalah kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah toli-toli dan sekitarnya bahwa pinjaman online ya pinjaman yang berbasis teknologi melalui smartphone ya itu memang fasilitas yang sangat sederhana yang sangat teringat dan mudah diakses oleh masyarakat namun risikonya sangat berat contohnya kalau si peminjam tadi pinjol tadi adalah perusahaan peminjam yang tidak terdaftar di OJK karena sebagaimana kita tetap ketahui bahwa perusahaan peminjam ya pinjol ini hanya ada 128 perusahaan yang resmi yang sah dan terdaftar dan diawasi oleh OJK selanjutnya itu adalah ilegal ya jadi 3193 itu sudah pernah ditutup oleh OJK namun teknologi semakin maju semakin berkembang karena OJK tidak memiliki akses untuk bisa menekan jumlah di aplikasi ini kami tidak punya kewalahan kesitu karena bukan instansi kami yang menangani itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa bikin lagi pada sore harinya dengan namanya lain itu untuk pinjaman online Pak Gamal kalau untuk operasi ilegal ini bagaimana Pak kita bicara spesifik di wilayah Sulawesi Tengah apa langkah yang akan dilakukan oleh OJK secepatnya mengingat ini sudah bertahun-tahun berpraktek dan terkesan dibiarkan ya tadi saya sudah katakan sampai saat ini kami belum menerima laporan resmi ya tentang adanya kegiatan yang sudah sekian lama itu gak ada tetapi fungsi koordinasi sekarang ini kami akan memperdayakan kembali fungsi koordinasi ini melalui Satgas suara pada investasi ini untuk menyelamatkan masyarakat kita khususnya pedagang-pedagang kecil di daerah supaya mereka tidak terjerat pada kegiatan-kegiatan kooperasi yang disesua tadi ini adalah kooperasi ilegal karena menyimpang dari ketentuan undang-undang perkooperasian dan ini fungsi koordinasi ini tentunya dinas kooperasi dan NKN wilayah yang paling berkompeten dalam hal ini untuk melakukan itu kami tinggal menunggu saja informasi tetapi dari kami dari sisi edukasi mengingatkan kembali kepada masyarakat ya untuk berhati-hati dengan kooperasi-kooperasi ataupun penawaran-penawaran investasi pinjaman dan sebagainya yang tidak sesuai dengan aturan lain karena kami di SWI ini itu sudah jelas ada tugas utama ya ada program penjagaan dan program penanganan jadi kita bisa setindakan sampai kepada tindakan hukum dapat dilakukan masyarakat bisa melaporkan juga ke penegak hukum ya boleh karena masuk dalam satgas ini iya boleh jadi kepolisian kalau misalnya masyarakat merasa di sana ada hal yang tidak sesuai kemudian silahkan saja melaporkan kepada kepolisian nanti kepolisian daerah itu akan melakukan informasi ke satgas waspada investasi kita yang ada di sini baiklah Pak Gamal terima kasih banyak untuk waktunya di RRI Tolitol Pak Gamal sudah bergabung semoga apa yang disampaikan bisa menjadi referensi bagi masyarakat Tolitol dan Pak Rimo untuk tidak kemudian mau terlibat dengan praktek ini dan tentu sudah ada penjelasan tadi yang detail disampaikan oleh Pak Gamal selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah sekali lagi terima kasih banyak Pak Gamal selamat terima kasih banyak mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk bertemu kita berharap mudah-mudahan suatu saat kita bisa tetap buka saya ingin sekali ke Pelitoli mudah-mudahan kodis kita baik saya juga maaf saya akan akhiri mohon maaf kalau ada hal yang kurang saya akhiri wabillahi tukuh khidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sekalian saya Pak Amin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Gamal dan pendengar dimanapun Anda berada kita akan jeda terlebih dahulu setelahnya saya akan buka opini publik bagi Anda yang ingin menyampaikan opini Anda silahkan di 0852 42486001 kita akan jeda terlebih dahulu pastikan tetap bersama kami mama kecil kamu mainan oh iya jangan lama-lama oke mama iya baikkah paspar main susu kamu akan super sekali iya iya tapi cuci tangan dulu ah tidak mau ih tidak boleh begitu sayang nanti semua masuk virus virus itu apa mama virus itu kuman kuman apa lagi itu mama kuman itu kotoran sayang kan Tilaika ada bermain kalau tidak bersih nanti Tilaika mau sakit mau mau sakit ih Tilaika tidak mau sakit mau suka makan anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi jawaban anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata berterus teranglah pada anak anda kalau anda tak bisa menjawab pertanyaannya leka ya ma ada saya yang ada selamat menjawab pertanyaan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 pendengar di manapun anda berada anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia toli-toli dipancar luaskan dari kawasan punca Kabinuang 93 dan saya buka opini publik pendengar di 0852 4248 6001 sekali lagi di 0852 4248 6001 silakan anda sampaikan opini anda pendengar pagi ini terkait dengan topik yang kita bahas pinjaman kooperasi ilegal yang berbuah masalah silakan sampaikan opini anda kita juga bersama dengan Bapak Muhammad Nur Aziz dari Kepala Unit Mikro Bank Mandiri toli-toli bisa berkonsultasi juga pendengar bagi anda yang mungkin pernah meminjam di kooperasi ilegal karena merasa bahwa prosedur diperbankan itu sulit bisa langsung berkonsultasi pagi hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Nur Aziz Sarjana Ekonomi ini dari Bank Mandiri toli-toli saya langsung ke Pak Ali Sadik Pak tadi dari OJK Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa koordinasi harus dibangun Pak untuk kemudian mencegah praktek kooperasi ilegal ini nanti ke depannya ini akan seperti apa Pak tindak lanjut yang mau dilakukan oleh Dinas Kooperasi UMKM toli-toli iya baik jadi memang ini yang kita harapkan ada tempat kita untuk berkoordinasi karena selama ini ketika kita menemukan suatu masalah yang terkait dengan praktek prokoperasian yang ilegal ya paling tidak laporan itu kita sampaikan di Kementerian Kooperasi tetapi bukankah tadi kata Pak Gamal juga kepolisian kejaksaan juga terlibat untuk kemudian sama-sama menangani praktek ini sekarang sudah dibuka ruang untuk ada Satgas yang dibentuk oleh OJK jadi ini mungkin kita lebih intens berkoordinasi dengan Satgas yang dibentuk oleh OJK jadi tinggal menunggu nanti koordinasinya seperti apa kemudian di mana tempatnya kita berkoordinasi apakah karena tadi saya sudah sampaikan kalau ada nomor apakah lewat by phone atau ada sekretariat ya mungkin itu dibuatlah di situ sekretariat Satgas penanganan apa yang dimaksud dengan yang panamanya seperti itu yang dibentuk oleh OJK oke tetapi tadi disampaikan oleh Pak Gamal bahwa OJK ini sudah membentuk Satgas termasuk di dalamnya Dinas Kooperasi dan UMKM selama ini belum bergabung ya Dinas UMKM toli-toli dalam Satgas tersebut Pak iya selama ini kita minta maaf saya belum mungkin atau saya belum mendapat informasi tentang itu tapi paling tidak nanti apakah dengan Kadis sudah ada informasi tentang Satgas ini nanti saya akurasikan lagi dengan Ibu Kadis tetapi Pak Ali kalau kita bicara soal tadi penjelasan Pak Ali di awal bahwa kooperasi ilegal ini tidak hanya soal apa namanya mereka lembaganya resmi tapi ada juga yang tidak resmi nah yang resmi kemudian menjalankan praktek yang keliru ini kan bisa merusak citra kooperasi Pak yang sebenarnya dibentuk untuk kesejahteraan anggota juga tentu bisa membantu masyarakat di tengah pandemi nah ini adakah langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak ketika Dinas mengetahui ada praktek kooperasi berbadan hukum tetapi menjalankan praktek yang tidak sesuai iya jadi ada memang yang satu dua yang kita temukan pada saat kita turun ke lapangan untuk pengawasan sebenarnya jalan cuman ini kan prakteknya ini tidak sesuai dengan undang-undang perkoperasian menggunakan bunga harian mingguan bahkan bulanan dan ini sangat meresahkan kepada masyarakat apa tindakan yang sudah dilakukan Pak selama ini ke mereka yang sudah terdeteksi oleh Dinas Kooperasi UMKM jadi kita dari Dinas Kooperasi menyarankan agar sistem pelayanan itu dirubah dengan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian karena ini yang paling prinsip itu kooperasi tersebut tidak menggunakan apa namanya mengatasnamakan anggota tapi itu adalah mengatasnamakan nasabah dan kooperasi ini kita tidak mengenal namanya nasabah yang nasabah itu ada di pihak perbankan tapi kalau di kooperasi ini adalah yang dilayani itu adalah anggota dan non-anggota anggotanya ini 99% itu anggota terlayani kemudian 1% itu kalau ada yang belum sempat bergabung untuk di kooperasi kita layani sesuai dengan apa namanya ketentuan-ketentuan kooperasi tersebut baiklah pernahkah kemudian dinas kooperasi UMKM berkoordinasi dengan kepolisian Pak kalau tadi kata Pak Gamal bahkan sanksi pidana juga bisa diberikan kepada mereka yang apa namanya menjalankan praktek-praktek ilegal ini Pak apalagi dalam situasi pandemi seperti ini sepanjang ini kita belum pernah berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena juga belum ada aduan dari masyarakat pihak yang dirugikan karena dasarnya kita untuk mungkin melapor kepada pihak kepolisian kalau ada aduan dari masyarakat yang dirugikan oleh kooperasi yang punya badan hukum tapi apa namanya masyarakat merasa dirugikan walaupun sudah tahu bahwa prakteknya itu salah tidak bisa tidak berkoordinasi karena belum ada aduan harus menunggu aduan dulu begitu Pak Ali iya tapi kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat kemudian kita juga memberikan petunjuk kepada kooperasi tersebut agar menggunakanlah prinsip-prinsip perkooperasian tapi ini tadi ini kita sudah diberikan jalan kita sudah diberikan petunjuk oleh OJK kalau kita menemukan seperti itu paling tidak kita berkoordinasi dengan Satkes yang dibentuk oleh OJK termasuk dengan kepolisian untuk kemudian ditindaklanjuti sanksi pidananya dilakukan penelitian begitu ya apalagi kalau sudah berpraktek lama iya kalau itu dibutuhkan mungkin kita juga jangan sampai kemudian Pak ada juga praktek-praktek kooperasi begini yang justru dibawa naungan dinas kooperasi UMKM ada tidak Pak yang sebenarnya mereka sering ikut kegiatannya kooperasi UMKM tapi menjalankan praktek kooperasi yang keliru kalau selama ini dan dibawa naungan kooperasi itu yang memang selama ini yang kita bina itu tidak ada tidak ada jadi yang yang saya maksud ini adalah memang di luar konteks yang selama ini yang dibina oleh dinas kooperasi tapi ada yang kita temukan menggunakan badan hukum kooperasi tapi tidak tapi tidak apa namanya praktek kesehariannya itu tidak sesuai dengan undang-undang perkooperasian oke baiklah baiklah Pak Ali kemudian saya ke Pak Muhammad Asis Pak Asis ini kalau dari pihak perbankan Pak Asis masih ada opini di masyarakat mungkin mereka juga belum pernah datang ke perbankan tetapi mendengar mungkin isu-isu begitu ya apalagi mereka yang menjalankan usaha mikro bahwa datang ke bank itu harus ada agunan urusannya ribet begitu ya sulit mending kita yang instan saja lewat kooperasi ilegal tanpa jaminan tanpa menunggu lama kemudian bisa cair dananya ini bagaimana mau dijelaskan Pak soal anggapan-anggapan seperti ini kepada publik Pak Asis baik terima kasih Mbak sebenarnya akar permasalahannya itu dari orang yang mengambil pinjaman tersebut karena kalau dari segi waktunya kooperasi atau pinjol seperti itu kan memang lebih cepat cairnya dibandingkan dengan perbankan perbankan itu kan kita perlu melakukan verifikasi terhadap usaha yang dimiliki calon nasabah ataupun calon debitur kemudian itu kan pada saat dia mengajukan kita perlu melakukan melakukan yang namanya pengumpulan berkas dari nasabah misalnya kita meminta kopi KTP-nya kopi kartu keluarganya surat nikah nah mungkin yang jadi permasalahan dari nasabahnya itu untuk mengumpulkan semua berkas-berkas tersebut nah jadi jadi mungkin nanti kalau misalnya kan saya sangat sepakat dengan adanya Satgas pada investasi yang disebutkan Pak Gamal dengan kooperasi tadi ini nah jadi mungkin nanti bisa melibatkan perbankan apabila karena disini sebenarnya akar permasalahannya karena masyarakat belum terliterasi atau belum mengetahui terkait adanya pinjaman di perbankan dengan suku bunga yang rendah jadi nanti mungkin bisa melibatkan pihak perbankan apabila ingin melakukan sosialisasi misalnya kepada masyarakat-masyarakat yang belum terinformasi nah sebagaimana kita ketahui sekarang kan pandemi COVID-19 nah pola hidup masyarakat itu berubah berubah jadi dia lebih stay istilahnya stay at home dan digital lifestyle-nya itu meningkat jadi mereka lebih banyak mengakses seperti internet dan lain-lain nah itu kan biasa ada SMS ataupun Whatsapp nah biasanya kan dia terinformasi dari situ pinjaman mudah tanpa gunan cair satu jam segala macam nah itu harusnya masyarakat lebih di edukasi lagi jadi karena kalau misalnya dia klik satu kali dia masukkan KTP cair tapi ternyata nanti tidak diinformasikan bunganya segala macam nah itu yang jadi permasalahan jadi kami dari pihak perbankan sangat terbuka apabila nanti diminta untuk membantu untuk memberikan literasi ataupun bersosialisasi kepada masyarakat yang ada di kabupaten toli-toli baiklah Pak Nur Asis ini tadi yang disampaikan publik juga dalam opini publik RRI pagi tadi yang kami buka ada yang mengatakan bahwa ini pinjaman seperti pinjaman ilegal ini bahkan masuk ke desa-desa masyarakat yang mungkin tidak tahu tidak terlalu banyak berinteraksi lewat internet begitu ya menggunakan handphone atau smartphone ini juga menjadi salah satu yang dilirik oleh pinjaman-pinjaman ilegal seperti ini nah kalau dari perbankan apakah masuk juga hingga ke tingkat desa untuk menyampaikan ke publik bahwa ini ada loh misalnya di perbankan yang bisa mereka manfaatkan untuk mendapatkan modal tanpa harus berurusan dengan pinjaman-pinjaman yang bunganya tinggi begitu kalau pihak perbankan tentu saja kami masuk sampai ke desa mbak biasanya kami itu kita kan tadi saya kan sudah bilang di statement awal bahwa masyarakat itu kan masih unbankable belum terliterasi makanya jadi sasaran empuk pinjaman online ini untuk masuk ke desa-desa nah kami dari pihak perbankan juga masuk ke desa-desa karena kami punya namanya tim marketing nah biasanya kalau di toli-toli itu kami biasa sampai di desa kapas dondo nah itu kami masuk ke desa-desa jadi makanya tadi kami bilang kalau misalnya ada sudah satu nasabah yang sudah terliterasi di desa itu berarti dia sudah bisa menginformasikan word of mouth nah kami sendiri di bank mandiri itu biasanya di desa-desa terpencil itu kami sediakan namanya agen bank mandiri agen bank mandiri agen bank mandiri ini sebagai perpanjangan tangan perbankan untuk menginformasikan kepada masyarakat-masyarakat sekitar terkait adanya pinjaman dengan suku bunga rendah di perbankan Pak Asis kalau kemudian kita apa namanya harus membuat satu formula begitu ya atau satu strategi untuk kemudian meliterasi publik terkait misalnya pinjaman-pinjaman yang berbunga rendah di perbankan atau lembaga pembiayaan resmi milik pemerintah itu strateginya harus bagaimana Pak supaya masyarakat ini bisa terliterasi dengan baik dikasih pemahaman yang baik begitu sehingga mereka tidak mudah terjebak dengan praktek pinjaman-pinjaman yang keliru seperti yang kita bahas di awal Pak ini harus kolaborasi bagaimana yang kita bangun secara bersama kalau terkait kolaborasi atau kerjasama mungkin kan disini ada instansi pemerintah terkait tadi sudah ada juga Satgas Waspada Investasi Satgas Waspada Investasi ini seperti yang saya dengar tadi bahwa untuk dia mencegah dan memitigasi terjadinya risiko tadi orang-orang yang terjebak ke dalam pinjaman online atau kooperasi yang berbuah masalah tersebut nah jadi mungkin nanti kita boleh kerjasama ataupun berkolaborasi dengan instansi terkait yang membidangi misalnya kooperasi ataupun dinas yang ada di kabupaten toli-toli untuk bekerjasama dengan pihak perbankan dan Satgas Waspada Investasi tersebut untuk melakukan misalnya kunjungan misalnya kunjungan ke ke desa ataupun ke kecamatan kita kumpulkan disitu misalnya di desa-desa itu kemudian kita edukasi masyarakatnya gitu baiklah ini kolaborasi yang harus dibangun ya saya terakhir ke Pak Ali saya terakhir ke Pak Ali tadi kita sudah di penghujung kebersamaan Pak Ali tentu Pak Ali kita sudah bisa deteksi masalahnya ada anggapan publik bahwa meminjam ke perbankan yang resmi ini ribat begitu ya sehingga ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum lembaga keuangan ilegal bergedok operasi tetapi tentu harus diberikan efek jera juga Pak Ali mereka yang menjalankan praktik ini dan masyarakat diliterasi di bagian akhir ini apa yang Bapak mau sampaikan sebagai kesimpulan dari perbincangan kita Pak Ali kepada masyarakat toli-toli buwal dan Pak Rimoh yang mendengarkan siaran RRI baik jadi kami dari dinas kooperasi tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mengedukasi kepada seluruh masyarakat Kepatauan toli-toli ini agar sangat selektif untuk menerima pinjaman ataupun meminjam di tempat-tempat yang tidak apa namanya yang ilegal kami sudah menyediakan lembaga kooperasi di Kepatauan toli-toli ini ada 106 apa namanya ada 170 lembaga kooperasi sekalipun ada beberapa yang tidak aktif tapi ya ada beberapa yang memang bisa melayani anggota dan masyarakat tolong kepada masyarakat sebenarnya masyarakat di Kepatauan toli-toli agar menggunakan jasa layanan kooperasi karena kooperasi ini dari anggota untuk anggota dan kembali kepada anggota untuk sekarang ini Pak Ali karena kita tahu kita dalam situasi pandemi dimana-mana orang mengeluhkan ekonomi yang sulit nah praktek praktek kooperasi ilegal ini mulai marak ini Pak dimana-mana menyita barang-barang warga sampai ada yang harus pindah rumah karena tidak mampu membayar utang yang terus meningkat begitu nah ini kemana masyarakat bisa melaporkan Pak untuk sementara ini sambil dinas kooperasi UMKM berkoordinasi dengan OJK untuk Satgas yang mau dibentuk ini Pak di toli-toli ya kami menyiapkan lembaga kooperasi yang bisa melayani sekalipun itu tidak semua tapi mungkin ini ada tahapan-tahapan yang kita lalui untuk bisa melayani dan memang ada beberapa sudah gerakan kooperasi yang bisa melayani kepada masyarakat untuk membebaskan apa namanya masyarakat yang terjerit yang meminjam dengan bunga harian itu kita alihkan kepada digerakan kooperasi tapi kalau mereka yang sudah terjebak Pak kemudian diintimidasi dan lain-lain bisakah datang ke dinas kooperasi UMKM untuk mengadukan ketika mereka terjerat dengan praktek-praktek ilegal ini Pak Ali kita belum siap untuk lembaga itu paling tidak kita bisa memfasilitasi kita bisa meringankan bebannya jadi kita apa namanya mendorong memberikan solusi agar menggunakan jasa layanan kooperasi yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip perkooperasi untuk saat ini berarti menunggu dulu dari OJK untuk buka satgasnya tetapi tidak bisakah kemudian Pak mereka datang ke kooperasi UMKM untuk mengeluhkan kondisinya dan kemudian ditindaklanjuti dengan OJK seperti tadi yang digambarkan oleh Pak Gamal Pak Ali ya saya kira kalau ini sah-sah saja bisa silakan masyarakat untuk mengadukan keluhannya mungkin sekaligus menjadi evaluasi untuk kita sebagai bahan pembinaan untuk kelembagaan lembaga kooperasi agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tertarik menggunakan jasa layanan kooperasi yang memang direkomendasikan oleh dinas kooperasi baiklah Pak Ali Sadik saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di studio RRI Pak Ali Sadik selaku kepala bidang pengawasan kooperasi dinas kooperasi dan UMKM toli-toli terima kasih banyak ya terima kasih ya kemudian Pak Muhammad Nur Asis kepala unit mikro 2 Bang Mandiri toli-toli terima kasih banyak untuk waktunya di RRI Pak Muhammad Nur Asis ya mudah terima kasih Mbak Santi baik ada hal mungkin terakhir kita masih punya satu menit apa yang mau disampaikan ke publik Pak mungkin di bagian akhir diskusi kita ya sudah selesai ya dengan Bapak Muhammad Nur Asis tapi tadi disampaikan bahwa perlu ada kolaborasi yang dibangun dari pihak perbankan kemudian dinas kooperasi UMKM kemudian pihak terkait kepolisian kejaksaan juga otoritas jasa keuangan bagaimana membangun kolaborasi yang maksimal sehingga tentu praktek kooperasi ilegal atau lembaga keuangan ilegal ini bisa dihentikan beroperasi di toli-toli Buwal dan Parimo kemudian tentu masyarakat juga diberikan pilihan yang mudah untuk bisa mengakses ke lembaga pembiayaan yang resmi sehingga di tengah pandemi COVID-19 mereka punya solusi ketika membutuhkan modal usaha dan pendengar saya Susanti Akataba mengakhiri dialog pagi edisi hari ini dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dengan topik yang berbeda sampai jumpa persatuan Indonesia adalah bumi sila ketiga dari Pancasila kini jiwa persatuan itu di